Kembali lagi di channel youtube Budi Wujai Guru, channel media informasi dan edukasi guru. PPG dalam jabatan tahun 2023 ini apakah full daring ataukah luring wajib ke kampus? Tonton video ini sampai habis Bapak Ya Bu ya. Oke sebelumnya perkenakan saya juga adalah lulusan PPG dalam jabatan tahun 2020 dan sudah membuat akun youtube ini kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah banyak yang sudah lulus berkat kerja kerasnya dan berkat juga menonton video-video yang sudah saya buat. Kali ini saya akan berbagi pengalaman apakah PPG 2023 ini full daring atau luring. Kalau secara aturan resmi Bapak Ya Bu ya di pasal 18, disini disebutkan pembelajaran program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan dengan cara luring dan atau daring. Jadi yang pertama ini luring ini diprioritaskan ya Bapak Ya Bu ya. Kemudian baru daring. Nah kita lihat sejarahnya. Kalau perkembangan UKMPPG 2019 sampai dengan 2022. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu apa itu UKMPPG. Jadi ini uji kompetensi mahasiswa PPG. Ya kalau kita sebagai siswa itu seperti ulangannya mahasiswa PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah pelaksanaan ujian ini atau ulangan PPG ini jika dilihat perkembangannya di tahun 2019 dulu. Nah di tahun 2019 ini Bapak Ibu ada PPG luring. Ya jadi ke kampus Bapak Ibu ya. Kemudian pembelajarannya ini prakteknya RPP di kelas. Praktek mengajarnya di kelas. Seperti itu. Bahkan ada gabungannya Bapak Ibu. Ada daring itu kurang lebih kurang lebih satu bulan. Dan kemudian luring kurang lebih dua sampai tiga bulan. Dan tentu bagi Bapak Ibu yang kampusnya nanti tidak sesuai domisili. Misalkan Bapak Ibu tinggal di Pulau Jawa. Kemudian dapat kampus PPG-nya di Pulau Kalimantan. Otomatis kalau itu PPG-nya luring. Nah Bapak Ibu harus ke sana. Kita kalau PPG dalam jabatan itu biayanya gratis untuk kuliahnya Bapak Ibu ya. Tapi berdasarkan pengalaman itu untuk biaya kos, makan, potokopi, laundry, dan lain-lain itu pribadi. Makanya kalau PPG luring itu tentu menguras biaya. Nah yang menarik PPG di tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 itu adalah full daring Bapak Ibu ya. Mengapa? Kita lihat di sini. Nah di tahun 2020 ini kan awal mula rame-ramenya pandemi. Kebetulan angkatan saya juga angkatan 2020. Ini PPG-nya daring Bapak Ibu ya. Full daring hanya di rumah saja. Kita sediakan laptop, sediakan kuota, udah duduk manis. Walaupun nanti Bapak Ibu tinggal di Pulau Jawa, kampusnya mau di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, atau di Sumatera. Tapi ketika PPG ini full daring, maka kita hanya di rumah saja atau di sekolah saja. Ya tentu kuliahnya hampir setiap hari. Kemudian tes UP-nya, ini menarik Bapak Ibu ya. Kalau tes UP-nya ketika tahun 2020 itu, kita ke LPMP, kita ke kampus, atau kita ke tempat pelaksanaan ujian yang ditunjuk dari pusat. Misalkan, tes UP ini artinya uji pengetahuan Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti pre-test atau seksi akademik. Jadi ketika kita kuliah PPG secara full, nanti ujungnya itu, gongnya itu adalah tes UP dan UKIN. Di tahun 2020 itu tes UP dan UP-nya itu tidak daring Bapak Ibu ya. Namun kita itu ke tempat seperti itu. Nah, berbeda di tahun 2021 dan di tahun 2022, ini kurang lebih hampir sama Bapak Ibu ya. Semuanya menggunakan PPG daring atau full daring. Dan UP-nya itu berbasis domisili. Berbasis domisili. Apa itu berbasis domisili? Jadi, Bapak Ibu mengadakan ujian-ujian pengetahuan itu seperti Bapak Ibu mengikuti seleksi akademik di tahun 2022. Itu di rumah saja. Otomatis Bapak Ibu harus kuotanya banyak, jaringannya bagus. Permasalahannya jika itu tidak bagus, berbahaya Bapak Ibu ya. Itu ada aturan-aturan tersendiri. Bisa Bapak Ibu diris kualifikasi. Karena biasanya itu tidak ada pengulangan. Kecuali jauhkan bala, Bapak Ibu ya. Ada gempa bumi, bencana banjir, dan lain-lain. Namun ketika jaringannya error, mati lampu, nah itu tanggung jawab dari mahasiswa PPG. Jadi, di tahun 2021 dan di tahun 2022, itu full daring, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat bocorannya dari situs resminya PPG Kemendikbud. Di sini dijelaskan untuk PPG 2023 harus siapkan laptop untuk mengikuti pembelajaran berbasis LMS atau Learning Management System. Nah, LMS ini Bapak Ibu seperti kita menggunakan Google Classroom. Jadi, kita pakai laptop, nanti ada masuk lewat SIM PKB atau masuk lewat Google Chrome, nanti kita lihat perkembangannya. Ini identik dengan daring. Jika menggunakan berbasis LMS. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Di tahun 2023, kita siapkan wajib pakai laptop. Jadi, Bapak Ibu yang belum punya laptop, ya kalau tidak ada halangan, harus beli laptop. Ya, kalau tidak ada punya uang, ya mungkin minjem laptop sekolah, laptop keluarga. Pokoknya harus punya laptop sendiri, Bapak Ibu. Itu hal yang wajib senjata utama ketika mengadakan PPG secara daring. Karena sini sudah ada sinyalnya, nih. Berbasis LMS, Learning Management System. Tapi, sambil kita tunggu juga. Jangan-jangan nanti seperti PPG di tahun 2020 ke bawah, ya. 2019 atau 2018, ya. Itu kan mereka daring dan luring. Nah, kita sambil pantau sih. Tapi kalau prediksi saya sih, karena agenda PPG perjabatan, kemudian agenda kampus dan lain-lain, itu kan juga dosennya terbatas dan lain-lain, ya. Sepertinya kalau prediksi saya, ya, kemungkinan sih full daring. Tapi, kita juga harus terus pantau informasi selanjutnya. Yang jelas, daring atau luring, Bapak Ibu harus siap untuk mengikuti PPG. Karena apa? Karena PPG 2023 ini kalau Bapak Ibu gap tech, bagaimana? Apakah bisa lulus? Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini saya pribadi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran pertemuan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Ini adalah gambaran mengadakan kuliah PPG secara full daring. Seperti ini, Bapak Ibu, ya. Aktifitasnya hampir setiap pagi. Setiap hari kita ngumpul tugas, ya, di LMS tadi. Kemudian ini ada dosennya, ada guru pamongnya, dan ini adalah rekan-rekan PPG saya dari seluruh Nusantara. Ada yang dari Jakarta, ada dari Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar, Kalimantan Selatan, Sumatra, Sulawesi, Makassar, dan lain-lain. Jadi seperti ini, kalau gambarannya full daring, Bapak Ibu, ya. Kemudian tentu nanti kita harus bisa mengedit video mengajar untuk praktek PPL dan untuk UKIN atau uji kinerja. Nah, kemudian tentu kita harus bisa menggambungkan file PDF. Ini semua pasti bisa, Bapak Ibu, ya. Merubah Word ke PDF dan sebaliknya. Menggambungkan file PDF sebaiknya. Kemudian, aplikasi Camp Scanner juga harus bisa, Bapak Ibu, gunakan untuk mengubah file menjadi PDF. Ini penting sekali, ya. Jadi, Bapak Ibu harus siap untuk PPG daring karena sudah ada tulisannya LMS. Nah, itu kayaknya 70% mengarah ke daring untuk penggunaan laptop, ya. Tapi, kita sambil tunggu informasi resmi yang dari PPG. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kemudian, kita lihat di sini, untuk kegiatan vervalnya terakhir itu di sasaran keempat itu 28 Februari, vertikasi sampai 8 Maret 2023. Jadi, bagi Bapak Ibu yang belum masuk sasaran, Nah, kita lihat di sini, ya. Karena ini kan PPG 2023 ini unik, ya. PPG sasaran 1 sampai 3 itu kan bagi Bapak Ibu yang sudah lulus prites dipanggil. Jadi, disuruh konfirmasi. Kemudian, sasaran keempat ini untuk yang guru penggerak. Sedangkan, bagi Bapak Ibu yang belum lulus uji tulis nasional PLPG atau XPLPG, ini nanti diminta verval lagi setelah sasaran 4 selesai. Berarti, di bulan Maret siap-siap nih Bapak Ibu yang XPLPG. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang belum masuk kategori sasaran 1, 2, 3, dan 4, atau Bapak Ibu ini belum prites, tidak lulus prites, tidak lulus seleksi akademik, itu mohon menunggu informasi berikutnya, ya. Dan cek akun SIMPKB secara berkala. Kalau kita lihat di gambaran PPG di tahun sebelumnya itu kan, ini sudah masuk di pendaftaran dan seleksi administrasi. Ini untuk yang verval sasaran 1, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu ya. Sepertinya, sudah mulai seleksi nih. Nah, kalau feeling saya sih, jika nanti kuotanya kurang, otomatis nanti ada tes akademik, Bapak Ibu, atau tes prites, ya. Untuk menambah kuota, jika memang kurang. Karena kan kita disuruh menunggu informasi selanjutnya, tapi kita pantau selalu. Nah, jika nanti sudah lulus seleksi akademik, baru nanti konfirmasi kesediaan. Nah, hal ini kan juga yang sudah dilakukan oleh peserta sasaran verval 1, 2, 3, dan 4. Baru nanti penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, di sini baru nanti Bapak Ibu masuk kampus A, B, C, D, dan seterusnya. Dan apakah nanti luring, daring. Nah, nanti itu ditentukan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga harus siapkan berkasnya lagi. Biasanya nanti kalau sudah masuk kampus A, B, C, atau D, nanti tiap kampus juga syaratnya berbeda-beda. Baru nanti lapor diri. Nah, baru nih kuliah nih Bapak Ibu. Perkuliahan, analisis materi pembelajaran, desain pembelajaran, uji komprehensif. Apa itu? Cari ketika jadi YouTube. Uji komprehensif, PPG, Budi Ujai Guru, sudah saya jelaskan. Kemudian praktik pembelajaran inovatif, baru nih gom terakhir UKMPPG. UKIN dan UP. Ini secara daring domisili ya, UP-nya. Ini kalau Bapak Ibu bingung, ketika aja di YouTube UKMPPG Budi Ujai Guru, atau UKIN Budi Ujai Guru, atau UP Budi Ujai Guru, di YouTube saya sudah saya bahas semua ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat gambaran di tahun sebelumnya, ini hampir sama ya. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu bulan Maret, itu sudah mulai dipanggil PPG dalam jabatan angkatan 1. Dan di bulan Juni, PPG dalam jabatan angkatan 2. Bahkan di akhir-akhir tahun itu, PPG dalam jabatan angkatan 2 di TMT di bawah 2015. Ini mirip sekali kalau kita lihat di sini, verval terakhir itu di 8 Maret 2023. Jadi kemungkinan besar PPG dalam jabatan tahun 2023 itu dilaksanakan antara April-May, Maret-April-May ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ini bulan-bulan genting harus selalu pantau SIMPKB-nya, pantau situs PPG kemenikbud, juga pantau juga channel ini ya. Seperti itu. Jadi itu jawabannya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus, dan harus siap mental. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.